Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita membahas tentang jembatan ponton yang digunakan Mesir mengemerangi turusan Suez pada Perang Oktober 1973 Perang Yom Kippur Mesir berencana untuk merebut kembali terusan Suez dan Sinai Untuk itu tentara Mesir harus menyeberangi kanal Suez untuk menuju tepi timur dari Suez Untuk itu tentara Mesir meminta kepada Uni Soviet untuk membantu memperoleh jembatan ponton yang mereka miliki Uni Soviet pada waktu itu baru mengembangkan sebuah jembatan ponton yang bernama PMP Ponton Bridge Yang merupakan suatu jembatan ponton yang mudah dipasang Tipe yang dimaksud ini zaman sekarang disebut sebagai jembatan ponton tipe Ribbon Float Bridge Dan juga Uni Soviet memberikan jembatan ponton standar yang mereka gunakan dalam Perang Dunia Kedua PMP Ponton Bridge yang diberikan Uni Soviet ke Mesir adalah tipe dengan kapasitas 60 ton Dimana tipe ini bisa melewatkan tank berat Mesir yaitu tank tipe 54 dan tank T55 Mesir yang bobotnya sekitar 40-50 ton PMP Ponton Bridge dapat dioperasikan pada sungai dengan kesempatan arus sampai 3 meter per detik PMP Ponton Bridge dengan kapasitas 60 ton memiliki lebar dek jembatan sekitar 6,5 meter Jembatan ponton PMP ini terdiri dari modul-modul jembatan ponton yang dibawa oleh truk Modul ini merupakan lipatan dari jembatan ponton Kemudian truk-truk pembawa modul jembatan ponton ini datang ke sungai dan melemparkan modul-modul jembatan ponton ini ke air Dan kemudian lipatan jembatan ponton ini akan terbuka secara otomatis Kemudian tentara terlatih akan mengunci setiap modul dan merangkainya dalam beberapa modul Sehingga menjadi suatu kesatuan bagian jembatan Kemudian bagian-bagian jembatan itu didorong oleh kapal tunda kecil Diarahkan menjadi suatu kesatuan jembatan yang panjang Dan kemudian diputar ke arah lokasi jembatan yang direncanakan Setelah posisi jembatan sesuai dengan rencana Maka jembatan distabilkan pada posisi tersebut Dan kedua ujung jembatan diberi baja sebagai oprit jembatan untuk masuk dan keluar dari jembatan ponton tersebut Setelah jembatan siap digunakan Lebih dahulu dilakukan loading test dengan melewatkan truk dan kendaraan berat Yang membawa boban sampai 60 ton sesuai dengan kapasitas jembatan tersebut Beberapa manit selepas jam 2 siang pada tanggal 6 Oktober 1973 Besir dan Syria menyerang Israel Maka dimulailah perang Oktober 1973 Atau perang Yom Kippur dimulai Tentara Mesir menembakkan semua peluru artileri yang dipunyainya Dan pesawat tempur dan pembom Mesir Melepaskan tembakan dan bom ke arah sasarannya di bagian timur Terusan Suez Pasukan Mesir mulai menyeberang dengan menggunakan perahu karet dan perahu militer yang dimilikinya Ketika posisi di timur terusan Suez sudah dikuasai Maka jembatan ponton pertama yang mulai dipasang adalah jembatan ponton tipe ribbon flood ponton bridge Dan jembatan PMP ponton bridge Buatan Uni Soviet ini segera masuk ke pinggiran terusan Suez Dan melemparkan modul-modul jembatan ponton Dan kemudian tentara terlatih Mesir merangkainya menjadi suatu jembatan yang panjang Dan kemudian meletakkannya pada posisi jembatan yang sudah direncanakan Dan mulailah tentara Mesir melewati jembatan itu Bersama dengan tank, truk, dan peralatan perang lainnya Dan memang terbukti jembatan PMP ponton bridge Ex-Uni Soviet ini bisa dipasang dalam waktu yang singkat kurang dari satu jam Tidak demikian dengan tipe jembatan ponton standar yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua Membutuhkan waktu sampai 8 jam untuk bisa digunakan sebagai jembatan Mesir membuat 10 jembatan ponton yang melintasi terusan Suez Untuk mengirimkan tentara tank dan peralatan perangnya ke timur terusan Suez Kekuatan udara Israel tidak bisa mencapai lokasi jembatan ponton ini Disebabkan lokasi jembatan ponton ini dilindungi oleh rudal-rudal anti pesawat Buat anunis Soviet yaitu SA-2 dan SAM-3 yang pada waktu itu sangat canggih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berbeda dengan jembatan PMP ponton bridge yang gampang dirangkai dan dibangun Jembatan ponton X Perang Dunia Kedua ini cukup lama untuk merangkainya dan membangunnya menjadi suatu jembatan Membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam Tanggal 7 Oktober 1973 Ribuan trak ratusan tank dan puluhan ribu tentara Mesir sudah menyeberang ke sisi timur terusan Suez Perang Oktober 1973 Perang Oktober 1973 atau Perang Yom Kipur hanya berlangsung selama 2 minggu 5 hari Dan dilakukan pencaratan pesenjata pada tanggal 26 Oktober 1973 PMP ponton bridge Ditiru di banyak negara karena keberhasilannya Dan menjadi standar jembatan ponton di banyak negara Dan ponton tipe Ribuan float bridge ini banyak variasinya Demikian ulasan kami Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh